selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat sore para sapi loper dan kawan-kawan semua di dunia biker dan juga dunia rider ini hari kita mau ngecam kebetulan kita ngecam di salah satu tempat wisata yang ada di daerah deserdang lokasinya nanti kita di akhir cerita kita sampaikan penting kita ini jalan dulu ke lokasi ini ada jalan setapak lebih kurang 500 meter dari lokasi parkir ya kita akan telusuri jalannya dulu ini kita bawa tas ya jalannya turunan oke kita ngambil depan aja ya salah satu objek wisata nah ini ada air ya jembatan besi ini ya kita bisa lihat view disana disuruh sana mobil kita tuh nampak tuh memang kita tadi pakai roda 4 ya kita akan ke lokasi cuma ini kalau ases jalan jembatannya ini lebar kita yakin percaya roda 4 bisa masuk nah jadi ini kepada pihak pengelola kita harapkan ada jembatannya lebih lebar lagi sehingga para pengunjung bisa ke atas oh lagi pisat aja dia lanjut 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 500 meter lah ada ke lokasi wisata tuh merah ya ini kunci cuma ases jalannya aja yang jadi problem kalau gak rame ini cantik lokasi enak kos-kosan juga bagi yang gak biasa jalan nah ini oke kita ambil depan nah juga di lokasi ini bisa kita lihat kan ada yang mancing gawat pak udah berapa ton apa ikan pak masih kosong masih mulai belum masih mulai ini masih mulai ya tapi ada 8 1 ton ya pak ya ada kalau di kuras tapi ya kan oke yang penting happy lah ini hari oke ini bapak ini juga nih udah berapa masih kosong berarti umpan ini kurang cas itu asal jangan disetrum aja lah oke ini kita udah sampai di lokasi yang kita maksud selanjutnya kita akan nge-camp dulu pada malam ini kita akan lihat suasana dalam rangka re-camping untuk acara turgap tanggal 18 17 Agustus nanti nah kita tim dulu survei dulu membuktikan kondisi alam kita nanti akan mengadakan cara touring camping gabungan all bikers di Sumatera di sini jadi tapi kita berhenti mengalami dulu kita rasakan dulu semalam itu survei nah sekarang nge-campnya lagi nginapnya kayak gitu oke pak ya ini jangan lupa nih pengusaha ini pengelola nih pak dokter si payung iya kan pak ya oke jangan lupa pak si payung pokoknya cincailah ayo kita jalan lagi nah itu ibu nya lagi temen dong hitung-hitung duit bu ya oke 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 kita lanjut kita terus-tolong lagi setapa-setapa ini nah bagi kalian ini ada tempat-tempat tentu tempat asoi ya nah bisa kalian untuk berseperia mau tiktok segala macam oke-oke saja nah ini ada lokasi juga yang bisa kalian lihat nih pp-nya sebenarnya jalannya ada tapi kita jalan mutus jalan apa ngerobos nih ini jalan ini ini jalan ini sebenarnya sana sana dulu main-main dulu lah nanti bikin tendanya bikinlah main-main dulu kok main-main dulu ini orang-orang ini lagi mabuk ya kita mabuk kalian bukan lagi keserupan oke keserupan ya oke selanjutnya ini bunda lagi apa inda gimana lagi tarik nafas tarik nafas bunda ya abid abid ganteng gimana nih nanti kita sini aja tendanya ya ini kan bisa dikeser meja boleh boleh kalau begitu iya boleh juga kalau gitu ya bikin tenda suju juga boleh sana juga boleh banyak kok di sini nanti lokasinya cari di atas bukit gitu iya oke oke selanjutnya kita coba tengok lagi kondisi-kondisi lain ayo nikmat gila dulu kalian jalan-jalan woy woy jalan-jalan dulu kalian dari mana bu dari situ pak nah dari mana kampungnya apa tumbuhan oh ditumbuhan ya ini orang tumbuhan kemari nah ini ada nih ini dari mana bun dari lubuk pakar oh lubuk pakar masih dekat tapi ngos-ngosan juga ya ngos-ngosannya itu tanjakan cinta oh gitu jadi bunda ini hari ngemping iya ini bisa dilihat di oma opa ofisial gitu oh iya tarik nafas ofisial ya gini dulu yaudah bawalah nah kalau mau di apa wisata jurung di desa Gunung Meriah Gunung Meriah kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deliserang ini dia ini lokasinya asik dan disana depan sana daerahnya angin kuat iya yang disana itu sempat tadi aku ngambil di box itu juga jadi bunda apa gimana nih cerita bunda ini cuman ini untuk ini sih fasilitas jalan aja yang kecil jembatan dia kalau jembatan ini udah ditambah kalau jembatan ini udah lebar mobil-mobil bisa parkir tidak gitu jauh kan ini kita sampai situ aja jadi untuk apanya kalau kita bawa unit motor mungkin sulit iya 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 lanjutlah kalian dulu ya disini kan ada tempatnya nih enak lagi kan ada tempatnya ini oh ini tiktok area tiktok area area tiktok nih tiktok 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 ya nikmati dulu bisik capek bun nih tengok kali cantik nolosan lihat kita lihat disini aja pak kita ngecam tenda sini iya buat aja tenda disini ke bawah dari kayu dulu panjang apa mana siapa tadi ini bunda oma official sekarang dimana nih wisata jurung wisata jurung gunung meriah nah kita lihat sekidiling mau ngecam malam ini ya iya hai say nah dia mau ngecam itu ada siabi juga itu nah sekidiling itu lihat yang waktu hai teman-teman kita baru nyampe di desa di wisata jurung di desa gunung meriah kecamatan gunung meriah kabupaten deli serdang inilah situasi tempat yang kita tuju sangat indah sekali tempatnya sejuk kalau malam katanya dingin sekali nah kita buat ngecam disini ah di sore ini lagi persiapan apa tuh kalian camping lagi persiapan persiapan apa ini persiapan membuat tenda oh tenda oke kita lihat selanjutnya nah inilah posisi lokasi yang bakal kita bikin untuk suasana nih halo bet halo bet coba goyang tiktok dulu kalian sana goyang tiktok ayo jangan dingin-dingin kalian situ nah nah kita lihat juga disini sisi-sini lagi kebetulan ada orang lagi mancing ya kita bisa lihat disana nah kita bisa lihat tuh ada oh mencin ada yang lagi mancing itu disana itu lagi mancing tuh mancing ikan itu nampak sana tuh ya nyari orang ini pasang tenda tugas kalian itu pokoknya kita kerjasama yang pasang batap dua oke kita nah inilah kerja orangnya sudah mulai kerja ini panjang 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 lagi enggak 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 lurus ya sisi-sisi itu kayunya kan udah ngurus sih sisi-sisi pak luluskan untuk kayunya tergeser itu oke 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 perlu juga orang ini kita kasih tahu skepnya menurutlah kita kan nasi tep juga dulu ya kan oke kita matikan lagi dulu orang-orang kerja nih nah kita tengok dia dulu nih kalau enggak benar kerja ini kita bongkar nah ini udah lagi sana tunggu jangan dipa dulu biar kencang dulu tarik kencang om apa pendi pakai martin nah ya tarik terus ya terus ya mada cucukkan terus oke oke jadi dia biar kencang kita tenda kita memang tenda biru ya kan tapi bukan tenda biru kesannya yang kita lihat ya kan pagi 2 pagi 2 ini kita lihat lagi tim lagi kerja bikin tenda ini tim kita lagi bikin tenda oke nanti kita sambung ya parangan nanti ambil tengah ambil tengah kita kemari ini yang di tengahnya ini tengah dulu ini tengah dulu ini ya 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 pasang tendanya diambil ini orangnya macam mana kerjaan ini terus ini posisinya ini posisi tarik ujung ambil patok ini main gantung apa kan gantung gantung ini patok besar atau kecil kecil-kecil gantung 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 tinggi 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 tengah meter ini aja gini ada ada apa sih dong orang pesa-pesa kalian apa itu pesa-pesa kalian pakai tenda juga kalau pindah para patah kan pakai tenda-tenda gini juga dia ini kita lah nggak aja bakal tumak-batumak masak-masak lah ini oke kita lihat sihan nah itu pertama kita tengok dulu kesempurnaan kerja orang ini kebersihan ya sempurna kerja orang ini satu arah dulu satu arah nanti puluh sana tanam terus nanti dia miring gini nah ada tarikkan sikit dari ini ketat oke jangan lulus patoknya oke satu dua ini gantung nanti kan ada patok tengah lagi udah oke sana sampai dua nah sana ada lagi dia lagi dia lagi nanti kita nilai cantik kerja orang ini kalau nggak cantik terus bongkar lagi enggak cantik kalau cantik kita bilang cantik kalau enggak dia lagi nah ini kurang tarik sana belum kita bongkar dah paham dia kan belum kita bongkar dah paham dia sebelum dibongkar maksudnya ini ada kesalahan ini kita lihat sana juga jadi memang kita seperti ini bro tapi nanti ada tenda dalam tenda bro dia tahu kalian martil ada martil nggak pakai martil tadi oh ya remata biasa ya udah hasil orang ini ya ya ini asik kerja orang ini seperti ini ya nah yang pandi sama black nah kita maunya tadi seperti ini gantung kan dibilang tadi tingginya 30 cm kan dibilang ya kan betul nggak mana parang tapi mas encek mana parang nggak apa-apa yang situ tutup nggak apa-apa yang ini yang agak bukaan kita tadi udah kasihin trupi sama orang ini kalau tenda ini tingginya 30 cm ya memang gini kok malam iyalah aku malam aku malam ada kasihin orang ini tingginya 30 cm kenapa tujuannya biar nampak celah sudut nah ini juga gini jadi ruangan tambah besar ruangan menjadi lebih besar lebih luas kami patok sini kan dibilang tadi tinggi berapa tapi panjang bertinggi berapa tinggi kita ya 30 cm kan dibilang jadi nampak di sana kemarin oke sekarang lanjutkan oke om black oke lanjut nah tadi udah kita nilai kan mau seperti ini kan oke nah tali kita banyak ini aku ambil kamu ambil bukong gini gini om black gini atau gini aja disini Sudah, mantap kan? Tengok-tengok jalan, kalau kalian lihat, tengok jalan ya, dia kaki nggak kena. Nah, itu seperti ini. Jadi, biar luas dan lapang. Oke? Kita matikan. Jadi, apa itu ya, diikat aja sudut. Mari, mari terpal. Eh, terpal, mari, terpal biru. Diikat aja sudut. Iya, terpal, terpal biru udah. Bukan banyak besi. Udah, nggak lari dia itu. Ha, bisa. Tantali yang seleran, buang aja. Oh, ini masih pasir dari pantai cermin, ya? Tidak ada. Lengke pantai cermin? Yuk. Bukas-bukas pangkangan terbakar. Ha, 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 ha. Bonus, bonus. Tenda biru kita mana, Kak? Ada lagi, ambil lagi. Itu tenda kecil. Ini, ini, ini. Udah jangan. Sini aja, taruh dulu. Sini, sini. Taruh sini nggak apa-apa. Tidak kesini aja barang, ya? Iya. Udah lama tanya. Nah, memang tendanya tenda biru, ya kan? Tapi rapi, ya kan? Ha, ini batanya. Ha, 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 ha. Tapi tadinya penyangkut. Iya, kan? Udah, kasam silah, pokoknya. Nah, baru tenda siabit nongol. Tengah-tengah, ya kan? Nah, ini, bro. Tenda di dalam tenda, bro. Mana situ aja? Ini lagi, ya? Tepesat, ya? Tidak apa, dipakai itu. Udah, itu nanti aja. Iya, kalau itu kan cekat. Ini dulu nanti. Satu lagi, sini. Nanti kalau dipakai nungkut bawah nilio, kan? Pakut. Ini ambutnya. Udah, udah, udah. Udah. Ini satu lagi. Hapir. Banyak lagi buktinya. Ini buktinya masuk lagi ke tempat sertok ini. Tumpul balangnya. Tentang nggak buktinya. Bagaimana dimasak? Pasti masak dimasak? Bikin lagi kita tidak punya masak. Hentik gimana? Senti di sini aja lah. Sini. Masih itu. Jangan lagi? Masak di sini aja. Masak di sini aja. Masak di sini aja. Misalnya kita masak di sini. Kayak di sini. dikasih apa-apa ya sudah terkompon apa-apa dikasih itu dikasih udah penuh jadi kata apa-apa kalau boleh dikasih 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 tidak masalah dikasih dikasih ini yang basuh-b pizza Nah, yang basah-basah masuk dulu aman Oh, serah kok, Pak Serah, tapi kegiatan ini sabar Patut ini sebelum datang ikanai Oke, kita pindah lagi Kita bikin tenda kecil di sini Kita kasih alas dulu Kita kasih alas dulu Untuk tenda kecilnya Sini aja kita ambil Oke, kita ngambil posisi di sini Untuk tenda kecilnya Ya, ada kongsikan aja yang apa ya? Perawatannya simpan dulu Rampu saja perawatannya Ini gabung ke sini Dekat yang berjarak Tidak ada kongsikan Tidak ada kongsikan ini ada lampu yuk tarik ini ini tarik ini di padua aja lah itu biar dia aja tempat sampah kok apapun kan ya hehehe lubangnya tuh agak agak bikin jadi dia lubangnya tetap masih dia ratakan masih dia ratakan anak itu ini kita bikin untuk tenda kecil saya pasang ya mungkin ini untuk versi yang keduanya ya ini pas aku bilang toh maya nggak ada copnya ya nanti-nanti copen ada, ada ini kumpul ini kumpul ini kumpul ini kumpul selamat menikmati 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 itu posisi oke selamat menikmati 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 tanggal 16 Agustus ini hari berpisah tanggal 30 sampai 31 kita nih pra-camping ya pra-camping untuk persiapan tanggal 16-17 nanti jadi kita mau lihat situasi dulu kita coba camping malam ini dulu kita akan sampaikan sama kalian kenyamanan yang ada di sini cuma jangan lupa kalau camp sini buat kendal masing-masing itu aja buat-buat kan? panas? ini cangkirnya apa? ukur? buat cara cangkir aja gitu ntar deh? ntar deh? ntar deh? kenapa namanya? ceri lah, ceri ini nah ini sore ini kita kita minum macam manis dulu ini ada kecangkir temanis karena udara sini agak dingin ya kan panas ternyata panas tak bisa diseduh begitulah cerita temanis nah ini ada juga roti bunda ini pulangkan nanti apa sekarang jadi kita intinya adalah menikmati hari-hari kalau camping di rumah kita pakai dalam rumah ada biasa ya kan walaupun tenda biru uniknya ada kalau tenda-tenda biasa ada kalau isi dalam bisa disetting juga atau tenda sedalam seperti itu lah coba dulu kalau meresut boleh mantap yang berilmu tinggi yang bisa membenarkan itu eh kueku dipotong pun disini sotan yang mau mandi mau mandi gak gak mau mandi kita kita salah aja mau-mau siapa ulang tahun bunda gak ada ulang tahun loh kita kan ngemping loh kita pakai kue betapa baiknya lah bunda sama kita jadi kalau bunda sama ayah ini anak kandungnya enggak enggak terhitung berapa ini kita buat kue coklat-coklat cukaanmu ini kita nyari kayu dulu ya kita cari kayu untuk perancah bisa kalian ikuti kita ambil apa itu bang bang blek ngambil apa ini mau ngambil kayu yang dibuat rencananya untuk membuat sebuah perancah nah dari bawah lah ya di bawah aja ambil nah jadi kita cobalah dulu ya kita cobalah dulu ya kita cobalah di bawah terus ke gue ini lagi memotong kayu ini enggak pendek ya pencunggu pendek dia sampai ke semata sengah oke 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 Ini suasana di malam ini di sini. Nah disana kita tengok udah gelap. Ya, disana agak cerah. Ini pasukan pada nunggu-nunggu ini. Jadi kita siapin makan. Kita lagi makan. Kurupuk. Kurupuk ya. Di lokasi ngecam. Ini anggota tim semuanya. Udah saya makan belum? Sudah butang. Udah? Udah. Mainkan ini? Mainkan ini? Bentar. Sampai merokok boleh. Ini suasana di malam ini di sini. Itu ada baterai. Oma itu. Kita akan lihat dulu. Kondisi. Kita ngambil dulu. Nah. Kenapa, Ma? Agak gelapan sedikit. Ya. Sehat kan? Alhamdulillah. Nah ini kita tengok. Suasana. Suasana. Suasana malam ini. Seperti ini. Nah. Disana kita tengok udah gelap. Ya. Disana agak cerah. Nah. Ini pasukan pada nunggu-nunggu ini. Ya kita siapin makan. Ini ayah sama Bundang. Lagi menikmati makan malam. Yoi. Di atas bukit. Ini kenapa? Dua si Joli. Pasangan dua insan yang abadi. Amin. Makan malam. Makan malam. Dengan menu. Menikmati ayam. Apa adanya? Kurupuk. Ayam gulai ini hari. Nah. Itulah menu kami di sini. Apa adanya? Apa adanya? Apa adanya? Tapi ayam gulai juga. Oke. Ini pereman kami. Yang ganteng. Makan apa doang? Ayam. Bukan. Kurupuk. Awang makan. Nah ini. Pasukan kurcaci. Ada gondrong batak. Ada bule nyasar. Sebenarnya. 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 Kita di campingnya di sini. Ini. Dari. Dari Bekasi. Solo Selatan. Campingnya. Terusaha. Kita punya tenda. Dan ini. Pinku-winki. Tapi makan tenda. Jadi. Kami di sini. Camping. Dengan makanan kami. Alakadanya. Ada ayam. Ada kerupuk. Itulah apa adanya. Karena ada dia. Ada timun. Suasana di malam. Agak gelap. Kalau terang dia siang. Bukan malam. Langkah dengan lampu-lampu. ya. Pinku-winki lagi makan. Sambil ngobrol. Pindah. Kalau terang. Pindah. Pindah. Kalau terang. Pindah. Kalau terang. Orang di sini. Bidah terang. Pindah kok. Suasana malam. Bintang. 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 Ya. Bikin teman ini semua. Lalu. Di habis bikin orang itu. Tapi bintangnya nggak nampak. Karena mungkin. Karena handphone-nya. Ini kayak nampak nih. Bintang-bintang nih. Selamat malam. Tepatnya. Jam 3 pagi. Nih lagi bikin teh ya. Nih bikin teh dulu nih pagi. Nggak lapar kita makan. 02 binram iniwali. Jangan lupa. Kalau di sini. Jadi melayutin. Tepat sangat dasi. Tepat. Tend TentUIi kelihatan. bzw. Àcana. Dez. biar ingin teh. Sepesせて. Dapati. 3-4. Tent meaning. Sepbe. Tent zam люб. selamat pagi semua saudaraku ini kita sudah pada jam 6 lewat 11 menit disini pada hari ini kita menikmati hari nah kebetulan kita tadi ke siangan ya kita target mengejar sunset lah sunrise tapi gak dapat jadinya akhirnya ada siang begitu indahnya lokasi ini wow 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 kita bisa lihat nih ya disana ada semua tadi pagi kita gak dapat sementara ya begitu deh ketiduran ya apa kabar? selamat pagi bit halo bun ini udah bangun ini pagi ini udah bangun nih nah pagi-pagi nih ada tadi dapat apa? gak ada gak dibikin videonya ini lah target kita ngejar ini baru bangun dia baru bangun ya tuh ngapain ke belakang satu ini tuh nah dingin nah ini kita lihat sekirin ini jalan-jalan ya lampu kita udah oke kita jalan lagi nanti kita bikin pargoi pargoi yang indah di pagi hari ini ayun-ayunan kita dulu ya tuh dapat sikit kita udara paginya nih pagi ini masih dapat udara kita sikit pagi yang indah nih ini gitu cerahnya masih gelap sana ya sekeliling sana masih gelap udara yang cerah pagi yang indah ada kolam goya bit ingin bit eh ini udah masuk berapa kalau di kita pakai antar eh ada kontil anak ya tuh hayun-hayunan video singkat aku ya untuk pagi 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 ini muka yang mana dingin ya indahnya pagi ini begitu indah pagi ini guys pagi ini kita jalan-jalan dulu ya kita jalan-jalan seputaran lokasi ini kita akan lihat dulu momen-momen indah yang ada ya selamat pagi semua ini kita masih berada di daerah yang dingin nah pagi ini sakin poolnya ini suhu gak kemana sekitar 10 derjat jadi menggijil ini lokasi ada di belakang video biasa lah ya yang jelasnya di pagi ini jam berdekati jam berapa? jam 6 ya jam 6 tadi malam kita gak ada hujan lumayan dingin ya kan nah ini titik embun yang ada jadi harapan kita pagi ini semua sehat-sehat saja lah ya sehat-sehat saja dan kantongnya sekalur penuh oke semua salam sehat salam kesejahteraan salam kebahagiaan selamat pagi semua mari kita bergembira 6 pagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 12 14 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 17 19 19 19 22 23 23 24 Jadi kalau kalian di sini, Jiro pun juga punya tulang. Selain tulang-tulang kalian yang ada, tulang si pandi, tulang si payung, tulang si lulingga. Tulang kalian ada tulang apa tadi? Tulang balung. Simamora, tulang balung ada di sini. Tulang manalu juga ada. Tulang manalu, Bapak bilang kan, Jiro ini kan mempunyai tulang-tulang. Kalau tak ada tulangnya tak keluar ini duri. Makanya itulah dia tulang tadi. Semua ada tulang di sini. Oke, kalau waktu kalian tulang, datanglah kemari. Bunda, kita sekali ngomong pas sasaran. Di pagi yang indah ini, boleh kalian makan ini juga. Dingin tapi sedar. Pagi, Bunda. Eh, pagi. Sedang apa ini? Ini lagi pindahin nasi, kita mau masak lagi nasi di sini. Pindahnya di mana, Bunda? Apa ya? Lagi kemping di mana, nih? Nah, di situ aja yang disebut. Nggak. Pakai logat ini kita, eh. Kayak orang Batak. Lagi ngapain, Bunda? Udah nampak sama kaum. Nggak, Bunda. Pakai orang Batak, Bunda. Udah tahu aku mau masak nasi. Kau tanya lagi. Gimana itu? Bah. Bingung ngomong apa lagi. Bingung ngomong apa lagi. Tidur. Lagi ngapain, Bunda? Lagi, lagi mau kukur beras. Diukur berasnya berapa, berapa panting. Nah, inilah ada seorang anak. Yang kita tidak tahu asal-usulnya. Tekapar. Tekapar dia. Jaga malam tadi. Malam dijaga. Dia yang jaga. Malam dijagain. Malam dijagain. Tekapar ini. Nah, mana lu dia punya marga. Salam dong. Alah, perasan tidur. Itu mata terpenjang pikiran melayang itu. Kapan datang rokok? Kapan datang rokok? Kapan datang rokok? Suasana di pagi hari. Di tempat camping. Yang indah. Sekarang rokok. Sekarang. Sekarang. Ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sambal. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.